Intro Pergi ke pasar membeli loyang, pastikan untuk tanya dulu harga Video keluarga Lito kembali tayang, mereview kondisi terkini perumahan Panca Arga Assalamualaikum, kali ini keluarga Lito hadir lagi dan akan mereview perumahan Panca Arga Magelang Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Agar kami makin semangat dalam menyajikan video-video terbaru selanjutnya Panca Arga merupakan kompleks perumahan TNI yang diperuntukkan bagi para prajurit Baik itu pimpinan dan anggota TNI yang berdinas di Lemdik Akademi Militer Magelang Kompleks perumahan Panca Arga dihuni oleh kurang lebih seribu kakak organik Akademi Militer Mulai dari anggota berpangkat prajurit 2 hingga Jenderal Bintang 1 selaku Wakil Gubernur Akmil Dari segi usia, Panca Arga tergolong cukup tua karena berdiri beberapa tahun setelah diresmikannya Akademi Militer pada 11 November 1957 silam Dahulu, masyarakat sekitar sering menyebut Panca Arga dengan sebutan tangsi yang bermakna markas tentara Secara geografis, Panca Arga terletak di desa Banyurojo, kecamatan Mertoyudan, kabupaten Magelang, Jawa Tengah 1 km dari Markas Besar Akademi Militer, 2 km dari pusat kota Magelang Nama Panca Arga berasal dari bahasa Sansekerta Panca berarti lima dan Arga berarti gunung Dengan kata lain, Panca Arga adalah kawasan yang diliputi lima gunung Gunung Sumbing, Sundoro, Merbabu, dan Merapi di sekelilingnya Serta Gunung Tidar sebagai patok di tengahnya Berbicara mengenai gunung, udara di Panca Arga tidaklah kalah sejuknya Dengan udara di daerah-daerah pegunungan Karena Panca Arga disebut juga sebagai lembah tidar Yang ikut mendapat suplai kesejukan udara Dari gunung tidar yang terletak di pusat kota Magelang Tak jauh dari keberadaan kompleks perumahan Panca Arga itu sendiri Selain itu, kesejukan tersebut juga merupakan dampak positif Dari lingkungan Panca Arga yang sangat hijau dan asri Sejalan dengan kehidupan antar warganya yang harmonis dan penuh damai Kompleks perumahan Panca Arga dibagi menjadi tiga wilayah Yakni, Panca Arga 1, 2, dan 3 Dimana di dalamnya terdapat berbagai fasilitas Yang dapat menunjang kegiatan sehari-hari warganya Selain dari bangunan-bangunan pokok Seperti hunian keluarga, barak bujangan, mes perwira, beberapa kantor kesatuan dan unit Serta tempat latihan atau praktek tempur Bagi para taruna atau taruni akademi militer Bila dilihat dari fasilitas yang ada Panca Arga bisa dikatakan sebagai salah satu kompleks perumahan TNI terbaik yang ada di Indonesia Bagaimana tidak untuk sarana ibadahnya saja Setidaknya terdapat tak kurang dari 10 rumah ibadah Yang terdiri dari masjid dan musolah untuk warga muslim Serta gereja untuk umat kristiani Baik katolik maupun protestan Bahkan dari segi sarana olahraga Terdapat belasan lapangan bola Yang terdiri dari lapangan sepak bola Bola volley, bola basket Tennis lapangan, dan bulu tangkis Di Panca Arga juga terdapat banyak sekolah Baik negeri maupun swasta Mulai dari TK hingga SMA Hal ini tentu memudahkan para anak kolong Dalam mengakses pendidikan Untuk urusan sosial kemasyarakatan Di Panca Arga disediakan pula beberapa balai Atau gedung pertemuan Seperti misalnya gedung Katamso Gedung Kartini Dan gedung Sudirman Di samping itu Terdapat pula pusat kooperasi angkatan darat Atau puskopat Dan kantor anak cabang BRI Sebagai wadah aktivitas ekonomi Bagi warga masyarakat Panca Arga Lebih dari itu Sebagai pelengkap penyamanan warganya Terdapat pula sebuah taman rekreasi Yang ramah anak dan berwawasan kesejarahan Selain bangunan-bangunan fisik yang telah disebutkan sebelumnya Di komplek perumahan Panca Arga Juga terdapat beberapa hektar tanah kosong Yang khusus disediakan untuk perkebunan Baik yang dikelola oleh Mabes Agmil sendiri Maupun oleh warga Panca Arga Kompleks perumahan Panca Arga Merupakan kawasan hunian terpadu yang nyaman Menyenangkan dan membawa kesan kesejarahan Siapapun yang pernah tinggal ataupun berkunjung Akan memiliki kenangan tersendiri dan mungkin tak terlupakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Inilah review mengenai kondisi terkini Perumahan Panca Arga Magelang Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan klik lonceng Agar dapat notifikasi pemberitahuan video-video terbaru selanjutnya Anak kucing berlari-lari, cakar meja hingga bergerigi Izinkan kami pamit undur diri Di video mendatang kita jumpa lagi Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!